Salam Sejahtera Malaysia kembali bersama dalam channel saya Salam Sejahtera kepada semua keluarga Malaysia hari ini Saya harap Anda doa banyak baik Selamat menonton di bawah video ini Terima kasih Malaysia kerana menonton Berita-berita yang saya post dalam channel ini Anda boleh komen di bawah Terima kasih Malaysia kerana menonton di channel saya Dan share video ini jika Anda rasa bermanfaat Salam Sejahtera Malaysia Berita hari ini daripada FMT PRN Johor 8 kerusi panas tarik perhatian Dalam pada warga Johor keluar mengundi hari ini Ramai pemerhati menjangkakan barisan nasional Mampu meraih satu lagi kemenangan besar Empat bulan selepas kejayaannya di Melaka Peratusan pengundi rendah Dilihat lebih disebabkan Rasa letih dengan keadaan politik Dan bukannya kerana wabak COVID-19 semata-mata Dimana ianya mengakibatkan Kerugian besar untuk PH di Melaka Dengan nasib yang sama menyusuli di Sarawak sebulan kemudiannya Kini persoalan utama adalah Sama ada satu daripada tiga gabungan Barisan nasional, pakatan harapan ataupun perikatan nasional Mahupun berjuang yang akan membentuk kerajaan negeri Johor seterusnya Jawabannya mungkin dapat dibayangkan dalam Lapan kerusi panas negeri itu Penganalisis politik Azmi Hasan Dari Akademi Nusantara Oh Eysun dari Institut Hal Ewal Antara Bangsa Singapura Dan Awang Azman Pawi dari Universiti Malaya Masing-masing berkongsi unjuran mereka Mengenai pihak yang mungkin bakal meraih kemenangan di lokasi-lokasi ini Gambir keputusan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin Untuk tidak mempertahankan kerusi yang dibenanginya pada 2018 Mengujudkan segelintir pihak Bekas alieksko Solihan Badri Dari perikatan nasional Sebaliknya akan berdepan calon barisan nasional Syarihan Jani Naim Jusri dari PKR dan juga Calon pejuang Suraya Suleman di situ Pada 2018 Muhyiddin Menangi kerusi itu dengan majoriti 3088 Walaupun ia kawasan Melayu Hampir 40% Pengundi adalah dari masyarakat Cina Seterusnya cukup kuat untuk mempengaruhi Siapa yang mampu memenangi kerusi gambir Pendapat penganalisis Azmi Barisan Nasional Oh PKR dan Awang Azman Barisan Nasional Untuk Perling Bekas Timbalan Menteri Pertahanan Liu Chintong Akan berusaha mengekalkan Pegangan DAP di kawasan ini Susulan kemenangan besar PH dengan majoriti 19.000 pada 2018 Selepas beberapa kekelahan mengejut Parti itu di beberapa kerusi Ketika PRN Melaka dan Sarawak Untuk pendapat penganalisis Azmi Pakatan Harapan Oh Pakatan Harapan Awang Azman 5050 PH dan BN Untuk Larkin Pertumbungan antara Rasid Abu Bakar Dari mudah Dengan calon PKR Dr. Zamil Najwa Arbain Di kerusi bandar Dengan majoriti Penduduk Melayu ini Pasti dinantikan Manakala calon BN Mohd Hairi Mohd Shah Serta Zulkif Libujang Dari BN turut berharap Mengambil kesempatan Dengan perpecahan undi Pembangkang Pendapat penganalisis Azmi Barisan Nasional Oh 5050 Mudah dan PKR Awang Azman 5050 PKR BN Kempas Pertumbungan 7 penjuru menanti di Kempas Yang antara lain Melihat Nor Nekman Osman Anak Alayarham Osman Sapian Berharap untuk meneruskan Usaha ayahnya Di kawasan itu Walaupun menggunakan Tiket pejuang Sayangannya memang sengit Yaitu Ramli Buhani Dari BN Faisal Abdullah Dari PN Dan Ketua Wanita PKR Johor Napsia Kamis Selain 3 calon bebas Pendapat penganalisis Untuk Kempas Azmi 5050 PN PKR Oh 5050 Pejuang BN Awang Azman Barisan Nasional Bukit Kepong Bekas Menteri Besar Dr. Syahrudin Jamal Memenangi kerusi ini Pada 2018 Atas tiket Pakatan Harapan Dengan majority Hanya 1273 undian Pendapat penganalisis BN menang Macap Calon BN Abdul Taib Abu Bakar Memenangi kerusi ini Dengan majority 404 undian Pada 2018 Pendapat penganalisis BN menang Layang-layang Bekas Menteri Pendidikan Masli Malik Menyasarkan kemenangan Disini dalam pilihan raya Pertama disertainya Sebagai calon PKR Masli yang sebelum ini Menganggotai Bersatu dan Pejuang Pendapat penganalisis Azmi Persaingan Terlalu Sengit Oh PKR Awang Azman 5050 Untuk Semera Pendapat penganalisis BN menang Berikut adalah Berita hari ini Berkenaan dengan PRN Johor 8 kerusi panas Tarik perhatian Yaitu Yang pertama Gambir Yang kedua Perling Yang ketiga Larkin Seterusnya Kempas Bukit Kepong Macap Dan layang-layang Serta Semera BN menang Sekian berita hari ini Terima kasih Malaysia Sertusnya Selamat menabile Sertusnya selamat menikmati